Al-Fatihah Ini dua tema Yang pertama kenalkan Yang Mbak Allah dari Beru Kalimantan Timur Masya Allah Subhanallah perjalanan jauh Alhamdulillah Bukan utara ya Timur ya Pertanyaannya Apa padilah atau keutamaan Sholat lima waktu di masjid Selama 40 hari tanpa putus Kita kedengaran Yang pertama Baik Subhanallah Memang ada Ada lagi Satu lagi Apa itu Yang jauh boleh Biasanya satu Yang satu untuk ganti nasib pesawat Yang satu untuk ganti naik mobilnya Tadi masih nyambung Kalau kita sudah berjalan seperti itu Kemudian kita ada Halangan ya Ada udur Mereka ada Pergian dengan tugas Tugas gitu ya Sehingga hanya bisa sholat di Masjolat bandara gitu ya Itu pun dengan sholat jama'ah Tapi berjama'ah Apakah dengan udur itu Tetap dihitung seperti Kalau kita bermukim gitu Masya Allah Demikian Masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada pun keutama-keutama itu Ditinjau kembali Riwatirah semacam Akan tapi sudah sangat cukup Bahasanya Sholat berjama'ah Melampaui daripada sholat sendiri 27 kali derajat Baik Ini keutamanya berjama'ah Kemudian Di samping itu Jama'ah ya Jangan sampai putus Memang keutamaan bagi kaum pria Adalah di masjid Kalau mudah baginya Untuk ke masjid Kalau ternyata tidak ke masjid Jangan sampai tidak berjama'ah Sebisa mungkin Memang dalam mata kita Imam Syafi'i Sholat berjama'ah Bukan wajib Akan tapi Bukan wajib a'ini Tapi ada dua pendapat Dalam mata mim Syafi'i Antara sunnah Yang dikukuhkan Mu'akadah Atau fardu kifayah Tapi jangan remehkan sunnah 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 Jangan Kalau orang rindu kepada Allah dan Rasulnya Sunnah akan dipegangi Seperti orang dulu itu Kalau namanya sunnah Dipegangi Kenapa kok sunnah Kok kau pegangi Betul Karena sunnah harus aku lakukan Karena sunnah harus aku pegangi Itu kan orang dulu Kalau orang sekarang Kenapa kau tidak melakukan Kan cuma sunnah Orang ajar Sunnah Beda Sunnah Baik Atau sunnah fardu kifayah Atau fardu kifayah Kemudian setelah itu Kalau solat berjama'ah Jangan sampailah Anda putus Kalau sudah tidak ketemu dengan jama'ah banyak Anda di jama'ah dimanapun Biarpun dengan sahabat Termasuk diantaranya Kalau anda sudah kehabisan Orang solat berjama'ah Anda bisa minta tolong Disunnahkan Begitu pentingnya Bagi orang yang sudah Solat berjama'ah Kemudian melihat orang yang belum berjama'ah Agar menemani Ada suatu ketika ada orang datang Dua hadis Riwayat dari Nabi S.A.W Ceritanya ada dua orang itu Datang ke masjidnya Nabi Dia nongkrong di pojok Nabi S.A.W Selasai ditanya Kenapa kau tidak solat Kami sudah solat di Rasulullah Kalau kamu solat bersama kami Jadi sunnah Buat ngulang jama'ah boleh Satu lagi Ada orang datang ke tempatnya Nabi sudah selesai berjama'ah Kasian dia berdiri Tolah-tolah Tidak ada teman Nabi melihat Kamu belum solat Belum Nabi mengatakan Siapa yang mau sedekah Dengan laki-laki Temani dia solat Maka dianjurkan Kalau orang ngerti kemudian jama'ah Jika kita menemukan Teman kita belum solat berjama'ah Anda biarpun sudah solat Temani dia Nah ini tolong-menolong ini Termasuk istrimu yang ada di rumah Jangan suruh melahirkan Tak Tidak sempat solat berjama'ah Anda rajin berjama'ah di masjid Pulang ke rumah Solat dengan istrimu Begitu dong Jangan istri yang suruh melahirkan Solat sendiri Tak perlu Atau sebelum ke masjid Anda solat dengan istri Anda di rumah Kasian dia Melahirkan Tidak pernah ngerasain solat berjama'ah Suaminya mah gayanya khusus Jama'ah Jama'ah Sudir-sudirnya sendiri Sendiri Solat berjama'ah dengan istri Sebelum berangkat Nah Kalau Anda sudah biasa Dengan solat berjama'ah Kok ada odur Allah mahat tahu Odur misalnya Tak tahu ini sebuah perjalanan Anda macet Pengen jalan Tidak ada solat jama'ah Anda solat sendiri Tetap mendapat pahala Banyakkan apa Anda biasa istriqomah Maka kelembian orang istriqomah itu Di saat Anda sudah tidak melakukan Tetap pahala jama'ah Itu saja Keutamaan seperti Ada pun pahala Pahala 40 Menjadi gini-gini Memang banyak riwati ruayat Akan tapi Para ulama Menyebutkan Sudah sangat cukup Kalau orang mengerti Keutamaan jama'ah Satu solat Melebih daripada 27 derajat solat Sendirian Satu solat jama'ah Maka lakukan Kemudian yang perlu dihadirkan lagi Adab solat berjama'ah Kita ada Ada VK praktis VK solat berjama'ah Banyak orang melakukan Solat jama'ah Belum sempurna Cara solatnya Bahkan kadang Mungkin dia juga pernah Belajar VK Atau ustad Mengentengkan hal-hal sepele Tidak ada sutroh di depannya Kemudian tidak rapat Barisanya Kemudian-kemudian Kemudian Padahal dia adalah ustad fikir Kenapa? Kita perlu belajar Dengan rasa juga Punya ilmu Kemudian kita rasakan Lalu kita Kita amalkan Baik Ada ilmu Surat jama'ah Insya'Allah Wallahu'ala Alhamdulillah